Berdoa di Raudo, Tafakuri Makambaki, sholat, naji, dan berbagai kegiatan itikaf lainnya di Masjid Nabawi. Hari ini, kita akan meninggalkan semua itu, menuju kota Mekah untuk menenaikan ibadah umroh. Perjalanan ditempuh menggunakan bis selama kurang lebih 6 jam. Terima kasih telah menonton! 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 Di Mekah pun, kaya akan nilai-nilai sejarah yang bisa meningkatkan keimanan. Seperti Jabal Uhud dan makamnya, Jabal Nur, Gua Hiro, Jabal Rohmah, juga Padang Arafah yang pada musim haji akan dipenuhi oleh jamaah dari seluruh penyuruh dunia. Alhamdulillah, sekarang kita lagi sejarah ke Arafah. Ini namanya Jabal Rohmah, buat teman-teman yang belum tahu. Nah, ini namanya Jabal Rohmah, bukan Siti Rahmah ya, Jabal Rohmah. Jabal Rohmah, tempat, katanya tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Rahmah. Jadi buat jomblo-jomblo pisah bilan yang kaya masih kebingungan tentang jodoh. Ada hubungannya sih. Ini kaya-nya nih, Rifat sebagai kameramen semangat banget ke Jabal Rohmah. Nggak tahu kenapa ya. Sugak. Sugak. Kibat coja panas, pusat Adri pun mencari angin dengan melakukan gerakan bagaikan kipas yang berputar. Ada-ada aja. Kibat coba. selamat menikmati selamat menikmati ada pedagang, anak-anak dan tentunya sesama jamaah umroh dari berbagai negara dan karena hari ini hari terakhir sebelum pulang ke Indonesia kita menyempatkan belanja oleh-oleh dalam rangka berbagi kebahagiaan dengan keluarga yang ada di tanah air selamat menikmati 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 selamat menikmati